Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Dari Ustaz Desa. Oke teman-teman, kali ini kita update harga dari sapi-sapi korban di tani ini di kandang Bapak Heri dan Bapak Mahono. Nah ini ada enam ikon sapi ini di renta harga menang ke bawah. Seperti apa sih harga-harga dari sapi ini teman-teman? Jadi sapi ini memang dibutuhkan untuk menang ke bawah teman-teman. Jadi memang yang mempunyai bajet tidak terlalu besar, bisa memilih sapi-sapi seperti ini sangat terlihat sekali teman-teman. Oke langsung saja kita tanya ke Mbak Mahono, karena terlaku pemiliknya. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Semoga lagi Pak. Pak ini saya mau update tentang sapi-sapi yang di depan ini Pak. Ini harga berapa ini Pak? Ini harga kisaran 17-20 jutaan. 17-20 jutaan? Memang yang dicari para perbanan harga yang terlalu besar. Mungkin di wilayah Jurbers ini atau di wilayah lainnya, Ini harga kisaran 300 jutaan. Ini harga kisaran 300 jutaan. Ini harga kisaran hampir 400 jutaan. 400 jutaan? 400 jutaan. 400 jutaan? Dengan harga? 20 jutaan. 20 jutaan ini. Jadi cara peransi untuk teman-teman mungkin di wilayah Jurbers ini atau di wilayah lainnya yang membutuhkan sapi, bisa langsung nanti bisa di kolom komentar teman-teman atau mungkin langsung ngomongin saya atau ngomongin Bapak Eri untuk Bapak Mahono yang selaku pemiliknya. Pak ini keunggulan di perkenakan sini apa sih Pak sapi sepertinya Pak? yang pasti saya lihat kita, saya lihat dungu wawak dalam jatuhan tergambil seperti ini makanannya, mau lihat kita. Kita menggunakan pakan yang tambahan kaya buncis ada juga edamame, juga ada sebagai pakan tambahan karbohidratnya juga ada di situ, kita juga menggunakan pakan silase? Silase Pak ya? yang mungkin silase itu tepatnya itu bakan utama mungkin pak ya kalau seperti ini kan termasuk cemilan cemilannya aja jadi full alami teman-teman jadi kalau teman-teman melihat dagingnya mungkin sangat bagus karena enggak pakai comboran pak ya ini pakai comboran juga tidak pakai sentrat mas jadi kita semi-organik lah jadi kalau biasanya kalau pakai comboran itu terlihat banyak gajenya pak ya tinggi kalau seperti ini terlihat kan biasanya padat Pak ya dagingnya kalau teman-teman di peternakan Bapak Mahona dan Bapak Jerry ini enggak usah khawatir karena disini juga membuka penyembelian juga Pak ya memotongan pemotongan jadi dagingnya seperti apa di sini dilihat terus jadi orang kau terus dipantau Pak ya terdengar dari pakannya Pak ya berarti ini sekitar harga sekitar 20-17-20 juta ini untuk represi teman-teman di daerah Jember sekitarnya ini sebagiannya ini kalau jenisnya jenis apa nih Pak Pak sapinya ini lokal persilangan lokal persilangannya lima jenisnya ini dilihat dari postur-posturnya dan dilihat dari berapa banyak ini sangat kebuk sekali Pak ya ini temuk dan sehat mas ini berarti sebuah dengan keterian urban biasanya kalau kesehatan sapi itu tidak dari apa sih Pak kalau pilih fisik kelihatan Mas fisik dari bulunya Mas bulu sangat kelihatan sekali kalau sakit itu berdiri atau mungkin musam-musam Pak ya kalau sudah sehat masih halus-halus Pak ya makan juga lahap sampe nyali-cah dijaga terus untuk pesan-pesan jaga-pesan 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 jaga jadi saya sendiri temen-temen bisa langsung lihat bisa langsung timbang bisa langsung pilih Pak silahkan langsung pilih di petanakan sini jadi di sini juga bisa kandung juga sapi bisa Oke Pak terima kasih Pak nanti kita update di Rn jarga 20 ke atas Pak siap Oke teman-teman demikian permainan kita mungkin teman-teman minat dengan sapi ini silahkan langsung hubungi saya nomor HP saya atau menghubungi HP Bapak Mauna Oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe kurang lebih saya maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax